RDP hari ini merupakan inisiasi kami bersama pimpinan karena melihat kondisi PDAM yang mungkin sudah status pada sakit kalau sakit sudah komplikasi sehingga terhambat penyeluruhan air bersih bagi masyarakat. Karena mengingat penyeluruhan air bersih bagi masyarakat itu adalah layanan dasar yang harus diperhatikan bersama, maka kami di PTK pada hari ini menginisiasi bersama pimpinan memanggil dinas sekait dan seluruh perusahaan di Aceh Barat untuk meminta talangan dana kontribusi semampu yang mereka berikan melalui CSR ataupun melalui dalam bentuk dana lainnya tanpa memilikan. Jadi hasil presentasi daripada Tektor PDAM beserta dinas PUPR tadi ada kebutuhan untuk mengatur strategi hidupnya kembali PDAM jangka pendek itu butuh dana 2 miliar. Jadi kita tadi minta respon para perusahaan mereka menyambut baik hal ini dan mereka akan menginap dilanjuti dan butuh koordinasi lebih lanjut dengan duduk bersama dengan para eksekutif maupun dengan kawan-kawan di perusahaan. Jadi sudah mereka sanggupi kita memberi waktu satu minggu untuk pihak perusahaan memberikan dana yang seperti kita minta tadi untuk dapat berfungsi kembali PDAM minimal dulu di satu kecamatan yaitu Juhan Pahlawan supaya tidak lama tidak bergerak dan tidak berfungsi karena yang mengingat itu adalah layanan dasar bagi masyarakat untuk penyediaan daya bersih.